Kasus tewasnya Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta saat ini tengah menjadi sorotan. Taruna bernama Putu Satria Anantarustika menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh seniornya sendiri. Namun pihak STIP Jakarta memastikan bahwa dalam kasus ini bukan perpeloncoan. Ketua STIP Jakarta Ahmad Wahid dalam keterangan pada Jumat 3 Mei memastikan bahwa kampusnya sudah menghapus perpeloncoan. Menurut Wahid, periswa ini dipicu masalah pribadi antara korban dan pelaku. Wahid lantas mengatakan periswa naas tersebut berada di luar kuasa STIP. Adapun Polres Metro Jakarta Utara dalam keterangan terbaru telah menetapkan tersangka terhadap senior Putu. Dugaan penganian ini terjadi di toilet pria di dekat ruang kelas. Tindakan tersebut dilakukan oleh oknum senior tingkat 2. Adapun selesai tak sadarkan diri korban Putu dipopong oleh para pelaku ke klinik kompus dan dinyatakan meninggal dunia. Proses tersebut pun terekam dalam kamera CCTV. Dari hasil pengurusan tim medis, korban mengalami luka lebam di bagian ulu hati. Jenasah Putu pun telah dilakukan proses autopsi untuk memastikan penyebab kematian dan sebagai alat bukti penyidikan. Selesai di autopsi, jenazah Putu akan diterbangkan ke Bali untuk dilakukan prosesi ngaben. Kematian Taruna STP Jakarta putus satriaan antarustika di tangan seniornya yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga. Ayah Putu ikat swastika bahkan bisa menahan tangisnya saat mengenang sosok sang anak yang masih berusia 19 tahun itu. Tetapi di rumahnya di Kedesa Gunaksa, Jamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali 1-4 Mei, swastika menyebut Putu sudah lama ingin masuk sekolah kedinasan. Cita-citanya tersebut kemudian tercapai saat diterima di STIP Jakarta. Putu kemudian memulai pendidikannya pada September 2023 lalu. Selama masa pendidikan, Putu kerap berkabar dengan keluarganya ketika punya kesempatan memegang ponsel. Swastika mengungkapkan sang anak tak pernah mengeluh dan selalu bercerita apa saja yang dialami di kampusnya. Menurutnya, Putra Sulungnya tersebut merupakan anak yang polos dan penyayang keluarga. Tak hanya itu, Putu juga dikenal sebagai anak cerdas yang memiliki tekad kuat. Kejadian ini pun membuat keluarga swastika merasa shock termasuk istrinya. Padahal Putu meninggalkan orang tua dan kedua adiknya yang masih duduk di bangku kelas SMA dan 6 SD. Sudah berapa tahun dia di sana, Pak? Baru bulan September masuk, baru 8 bulan. Berapa bulan September kemarin ke Jakarta. Ini bulan 5, sekarang 5, 8 bulan. Terus beliau sering bertambar ke Bapak? Sering. Kau liburan masih bertambar. Hari Jumat kemarin beliau berhasil ibir ya? Baru bawa bapak, berpon, berkone, berkone sama keluarga. Terus ini memang cita-cita beliau sudah sejak kecil atau gimana? Tidak dari sekolah ya, Pak. Ini dari sekolah kebinasan. Bagaimana tanggapan Bapak setelah kejadian sekarang ini? Saya tidak terpukul keluarga. Tidak ada jadian ini. Apalagi kematian anak saya, Kayaknya kurang wajar. Mohonlah bagi yang Pihak-pihak yang merunang bisa membantu. Agar kasih ini jelas. Terang beneran. Semua itu aja harapan dari saya. Mungkin punya dirasa. Kan ada yang bilang nih karena sakit jantung. Apakah memang ada riwayat itu? Kalau sakit jantung nggak ada? Dari riwayatnya. Dari masuk itu kan sudah dites. Kesehatan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan gelar perkara terkait kasus pengenaian senior terhadap junior di kampus STIP Jakarta. Dari hasil tersebut, polisi menetapkan senior bernama Tegara Visajaya sebagai tersangka kasus tewasnya sang junior Putu Sotria Ananta Rustiga. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arief Setiawan dalam keterangan vers pada Sabtu 4 Mei mengatakan ada sinkronisasi keterangan saksi. Menurut Gideon, pelaku kekerasan hanya berjumlah satu orang yakni Tegar. Padahal pun saat kejadian, Tegar bersama teman-temannya mengumpulkan korban dan beberapa junior lainnya di toilet. Pengumpulan ini dilakukan lantaran para junior dianggap melakukan kesalahan yakni memakai seragam sekolah saat masuk kelas. Kemudian akunum senior tersebut bertanya kepada Putu dan rekan-rekannya siapa yang paling kuat dari antara mereka. Putu lantas mengatakan bahwa dirinya yang paling kuat. Hal ini dilakukannya lantaran ia merupakan ketua kelompok dan merasa bertanggung jawab atas rekan-rekannya. Tersangka kemudian memukul korban di dekat ulu hati yang kemudian membuat Putu tak sadarkan diri. Gideon mengatakan penyebab tewasnya korban adalah cara penanganan yang tak sesuai prosedur saat Putu tak sadarkan diri. Kala itu pelaku berusaha untuk menarik lidah korban namun tindakan ini justru menyumbat jalan nafas Putu. Hal inilah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi menerapkan pasal 338 Jumto 351 E3 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun pejara. Saat ini jenazah sudah dikembalikan ke pihak keluarga setelah dilakukan autopsi. Kalau dari keterangan tersangka alasan dibawa ke kamar mandi apakah untuk menyembunyikan apa yang akan mereka lakukan atau bagaimana Pak Pak Pak? Ini penindakan. Ini penindakan tadi persepsinya penindakan ini persepsi senior-junior. Ada yang menurut senior ini kebetulan taruh-taruh tingkat 1 semua yang 45 orang ini melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah. Ya, menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Itu. Menurut senior ini enggak? Tidak di kehidupan mereka menurut senior ini salah. Tapi kemudian dalam proses penindakannya nah ini yang tidak boleh. Salah dalam kehidupan senior-junior dalam kehidupan sebuah komunitas itu menurut saya wajar. Tapi kemudian penindakannya dengan menggunakan kekerasan eksesif kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya nyawa orang apalagi jelas tidak boleh. Dan menurut saya ada satu kalimat dari mereka yang kemudian si tersangka menyampaikan mana yang paling kuat. Mana yang paling kuat. Kemudian dari korban mengatakan saya yang paling kuat. Karena dia merasa bahwa dia adalah ketua kelompok dari komunitas tadi. Ya, tingkat 1 ini. maka kemudian dilakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong. Tidak menggunakan alat tidak menggunakan alat. Jadi pemukulan dengan tangan kosong. Tapi tendiakan kekerasan eksesif ini ya saya ini sangat tidak boleh dan kemudian berada di batal. Mungkin bisa dikatakan ini apa lalu kalau ditanya motif nah motifnya tadi kehidupan kehidupan mereka ini kehidupan senioritas kalau bisa disimpulkan mungkin ada arogansi senioritas karena merasa tadi mana yang paling kuat ya ada kalimat-kalimat itu ini juga nanti mungkin ini menjadi menjadi bagian yang sangat titik tolak terima kasih.